Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan warga korban kebakaran di Dusun Wanasari dan Pasar Utara mengungsi di dua lokasi yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Badung memulangkan seorang warga Kanada yang sebelumnya membuat onar dengan mengacungkan senjata tajam di Seminyak Kuta. Mencoba kuliner langka, bakso dan lawar daging TPI di wilayah Tabadan Bali. Belakangan banyak turis asing di Bali berulah. Pria warga negara Amerika Serikat ini nekat mengendarai angkot di Sunset Road, Badung. Padahal jelas dilarang. Dan ketika akan ditilang, pria berusia 36 tahun ini malah memacu kendaraan angkotnya. Peristiwa ini kembali menuai beragam reaksi dari netizen ketika polisi mengunggah video tersebut di media sosial. Polisi akhirnya berhasil menghentikan angkot yang dikemudikan turis bulay ini di underpass Simpangsyur. Pada saat itu, jalan kita mendapati betul yaitu seorang warga negara asing yaitu mengandarai kendaraan umum angkota warna biru dengan plat nomor BK1892BT di bawah underpass ya Bandara Ngurah Rai. Kemudian setelah itu diimpin oleh wakasat dan kanit patroli. Kemudian memberitikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan kendaraan. Pada saat melakukan pemeriksaan kendaraan, diketahui bahwa yang bersangkutan mempunyai surat izin mengemudi. Kemudian ya sudah berlaku namun dengan sim'a biasa. Kemudian kebetulan angkutan itu adalah angkutan kendaraan umum ya dengan plat kuning. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan kendaraan tersebut juga tidak berlaku lagi masa STNK-nya. STNK tidak berlaku lagi atau sudah tidak berlaku masa STNK-nya. Kemudian setelah itu kita melakukan pendidakan yaitu memberikan tilang dan kita mengamankan kendaraan umum yang dimaksud. Angkot yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk membawa papan selancar kini diamankan di Maporesta Denpasar. Tim liputan melaporkan dari kota Denpasar. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Badung, Bali memulangkan WNA asal Kanada, Muhammad Reza. Tria berusia 30 tahun ini sebelumnya membuat odar dengan mengacungkan senjata tajam di Jalan Kayu Aya Seminyak, Badung, Bali. Perbuatan Reza menyebabkan banyak orang ketakutan dan menjadi viral di media sosial. Polisi kemudian menangkap pelaku di Jalan Gato Subroto Denpasar. Ia dijerat pidada karena mengganggu ketertiban umum. Ia akhirnya dideportasi ke negaranya Kanada. Reza diketahui datang ke Indonesia untuk keperluan bisnis di bidang properti. Ia mengaku saat itu dalam keadaan mabuk sehingga tidak menyadari perbuatannya. Imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai telah mendeportasi seorang warga negara asing asal Kanada berinisial MRD 30 tahun. Sebelumnya MRD telah diproses oleh kepolisian Pores Denpasar. Sehubungan dengan keributan yang ia lakukan dengan membawa senyata tajam di daerah Seminyak pada tanggal 9 Juni 2023 malam hari. Pihak kepolisian kemudian merekomendasikan kepada imigrasi untuk memberikan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasi yang terhadap yang bersangkutan. Imigrasi pada tanggal 13 Juni 2023 mendeportasi yang bersangkutan untuk kembali ke negara asalnya, yaitu Kanada, tujuan akhir Montreal dengan melalui Kuala Lumpur dan Doha. Selain alkohol, dari hasil tes urin, Reza diketahui menggunakan obat penenang. Sesuai Undang-Undang Keimigrasian, Mohamed Reza akan ditangkal masuk Indonesia selama 6 bulan. Kasus onar yang dilakukan Reza menambah panjang perilaku buruk wisatawan asing di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Tupai yang lucu dan mengembaskan ini, ternyata dagingnya nikmat untuk disantap. Selama ini, tupai merupakan hewan pengerat yang menjadi musuh petani kelapa atau buah. Namun belakangan, restoran yang mulai menjual daging tupai ini menjamur di Bali. Salah satunya di Banjar Pucuk Desa Bantas, Selemadek Timur Tabadan. Daging tupai banyak disukai karena dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan, rematik hingga tekanan darah tinggi. Makan itu, badan itu terasa gini, keringatan panas, terasa udah gimana ya? Lebih segar atau gimana? Segar ya, segar. Artinya ini bisa juga untuk, ini Pak ya, meningkatkan imun gitu ya? Iya, bisa. Ini sudah lama, Pak, mengkonsumsi daging tupai ini, Pak? Baru dua kali saya. Pertama kali saya makan ke sini, ada perubahan. Maka tadi kemarin, ngebel-ngebel, nggak nyambung-nyambung, Pak Mani. Artinya ketagihan, Pak ya? Ketagihan, ya. Apa yang paling favorit nih, Pak? Lawarnya atau baksunya nih, Pak? Ikwahnya. Semuanya, semuanya enak sekali. Semuanya enak, Pak ya? Iya. Semuanya enak sekali. Namun, mengolah daging tupai tentu tidak sebarangan. Sebelum diolah, daging tupai harus dikuliti dari bulu-bulu yang halus. Kemudian daging dicincang hingga halus. Agar tidak amis, ditambahkan bumbu tradisional bali atau bas segenep yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai, kencur, kunyit, jahe, dan bahan-bahan rempah lainnya. Daging kemudian diolah menjadi bakso dan lawar. Untuk membuat bakso, daging tupai dimasukkan ke dalam kuah bening. Sedangkan lawar, cincangan daging tupai dicampurkan dengan irisan kacang panjang, buah nangka, parutan kelapa, serta bumbu bas segedap tradisional bali. Harga satu porsi paket komplit kuliner bakso dan lawar tupai cukup murah. Hanya 20 ribu rupiah. Kami diolah di sini bagaimana calon. Calon itu bakso. Kalau di Bali, baksonya Bali. Sama lawar. Ya, kami jual sama nasi isi lawar, isi bakso tersebut. Saat ini saya mungkin kayaknya satu-satunya di Bali karena belum ada yang lain di daerah-daerah lain juga belum kelihatan. Nah, kemarin ada pengunjung dari kerobohan ke sini. Dia yang membuktikan langsung karena dia mempunyai gula. Kadar gulanya tinggi. Setelah dia dudin, semingguan lah dia makan daging tupai. Ini dia, apa namanya, kadar gulanya turun dibilang sama dia. Dia sendiri yang mencoba, artinya merasakan. Artinya menyembuhkan berbagai macam penyakit juga? Menyembuhkan sese, kayak asma gitu. Daging tupai ini kan makin sekarang jarang dan lengkap. Di samping itu, kalau saya mau nikmati gini karena untuk obat juga. Obat, asma. Artinya rutin ini mengkonsumsi olahan tupai ini, Pak ya? Ya, rutin. Kebetulan sekarang ada yang menyediakan kuliner ini. Ini, kayaknya saya, mungkin. Rektur daging gini. Manus? Lembut atau seperti apa, Pak? Tidak lembut. Tapi kalau gininya kan panas. Kayak kambing? Kayak, ya, sejenis kelinci gitu kan sama. Tapi ini lebih gini. Lebih terasa. Ya. Sejak viral di media sosial, banyak orang penasaran mencoba kuliner daging tupai. Pemilik restoran atau warung makan pun ketibaan rezeki. Karena pesanan meningkat hingga 40 ekor tupai per hari. Komang membeli daging tupai dari para pemburu di berbagai daerah di Kabupaten Tabanan Bali. Ia berencana akan mencoba membuat daging tupai dalam bentuk gorengan krispi bila pasokan daging tupai banyak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Hewan peliharaan bukan sekedar pelengkap dan penghibur kesarian dirubah. Namun bila jeli, bisa menghasilkan cuan. Inilah yang dilakukan Ika Octaviada, seorang breeder di Bali. Sejak beberapa tahun terakhir, ia asik menggeluti perkembang biakan salah satu jenis kucing langka, Maine Coon Polydactyl, yang tingginya bisa mencapai 1 meter. Ternyata usaha mengembang biakan kucing Maine Coon cukup menggiurkan. Karena banyak wisatawan di Bali yang ingin mengadopsi jenis kucing yang jarang diperjual belikan ini. Ika pun akhirnya menyulap rumahnya menjadi lahan peternakan kucing. Sehari-hari ia memberi makan dan merawat kucing Maine Coon agar tubuh besar dan sehat. Ini betul-betul kucing pemburu nih, Bu, ya? Iya, pemburu. Jadi hidupnya itu di salju, gitu. Hampir setiap hari, jujur nih, di tempat kita itu tiap hari 2 orang, 3 orang itu menanyakan kucing ini. Tapi nggak semua orang, ya maaf ya, belum bisa tentu beli, gitu. Karena kan harganya yang sangat fantastis, kan? Terus, tapi di harga itu kita bisa dapetin sertifikat keasliannya kucing tersebut itu memang sudah terpercaya karena adanya sertifikat tersebut. Kucing yang diternakan bukan Maine Coon biasa, melainkan jenis polidaktil. Kucing jenis ini memiliki jumlah jari kaki lebih dari 5, bahkan mencapai 20-an. Kucing jenis ini juga lebih mirip siga, berbulu lebat dan memiliki ekor yang panjang. Merawat kucing ini juga tidak mudah, bisa dibilang cukup berepotkan. Misalnya, harus dimandikan 2 hari sekali. Kemudian bulunya harus dikeringkan dengan peralatan khusus, hingga harus rajin membersihkan bagian sensitif agar tidak berjamur dan terjangkit bakteri. Ada 2 kucing yang saya bilang itu karena polidaktil yang saya lihat, karena kan kita ikut grup. Jadi kita lihat itu paling polidaktilnya 77, 55 atau enggak, 66, 77. Tapi di punya kita ini ada 2 kucing yang semuanya 7. Jadi ini berbeda dengan polidaktil yang lainnya? Iya. Karena dulu saya pernah nyanyang kucing lokal gitu, baru saya lihat kucingnya ini, wah kayaknya mantap banget nih. Dia dari segi postur muka, dia lebih kayak keliar-liaran gitu loh, tapi dia manja banget. Terus dengan bodi yang panjang dan polisi makan yang besar lumayan juga. Itu yang saya mau buat, saya ingin punya kucing ini. Peperawatannya sih lumayan perlu intensif ya, karena bulu yang tebal dan makan yang banyak ya, jadi duitnya lebih maya sih pengeluarannya. Dan perawatannya ya lumayan intensif, harus ke grooming kadang-kadang kan. Artinya ini berbeda dengan kucing-kucing pada umumnya nih Pak ya? Iya berbeda, jelas berbeda. Ini lebih istimewa ini Pak ya? Istimewa banget, dari segi lokal dan sama yang ini, ini kan dari, katanya dari impor kan. Ya anak impor dari Ukraina dan Rusia ini, jadinya ya berbeda lah jadinya. Ika mengaku bisa meraih omset hingga puluhan juta per bulan. Permintaan bahkan datang dari luar negeri. Namun menurut Ika, belum ada agensi di Bali yang memahami proses pengiriman hewan ke luar negeri dengan aman. Bisnis yang dikembangkan Ika tentu tidak mudah, karena sebuah berawat kecintaan wanita ini terhadap kucing. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.